Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu dengan menggandeng kuaran cabak. Warcap Gerakan Pramukas Kabupaten Sukabumi dilaksanakan di Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Senin 26 Agustus 2024. Kepala Divisi Pendanganan Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Rusmin Nuryadin mengatakan, Sosialisasi kepada Kewarcap Gerakan Pramukai ini yakni membahas peraturan tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada Pilkada 2024. Dilibatkannya Kewarcap Pramukai di penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini sebagai bentuk partisipasi dalam menyukseskan Pilkada 2024. Di tahun 2024 itu kan tadi sudah saya sampaikan berkenaan dengan pengawasan. Jadi memang pengawasan ini kan sifatnya ada yang partisipatif. Nah maka dari itu memang hubungan dengan kegiatan hari ini karena memang yang menjadi pengawas partisipatif itu adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pil. Demi terlaksananya Pilkada Serentak 2024, diharapkan partisipasi dan peran semua elemen masyarakat di ajang kontestasi ini. Dari Kecamotan, Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar, Tim Liputan MGS TV melaporkan. Dari Kecamotan, Sukabumi, Iqbal, 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 Iqbal.